Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana meng-copy ataupun meng-clone sebuah repository yang ada di GitHub ke lokal PC kita. Di sini gue pakai terminal dari GitBase, kalian boleh gunakan terminal bawaan Windows, Mac, ataupun terminal lainnya seperti CMD, PowerShell, Items, itu bebas. Nah, sekarang kita boleh buka terminal tersebut dan arahkan ke directory yang kita akan letakkan kode tersebut. Di sini gue letakkan di DataD, kode YouTube, lalu di folder GitClone. Nah, kalau sudah kita boleh masuk ke repository-nya. Nah, di sini gue contohin repository punya gue, Personal Website, React.js. Nah, di bagian sini ada tombol Code, kita boleh pencet, lalu kita boleh copy link-nya. Oke, kalau sudah kita boleh kembali ke terminal kita. Nah, di sini kita ketikan GitClone, kita pastikan yang tadi. Nah, kita boleh enter. Nah, di sini kita tunggu. Tapi, untuk nge-cloning sebuah project seperti ini, itu nggak serta-merta langsung jadi. Apalagi kalau project-nya itu sudah pakai npm untuk package managernya. Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, jika sudah selesai seperti ini untuk cloning-annya, kita boleh tampilkan folder dan juga file apa saja yang ada di directory kita dengan perintah ls. Oke, di sini sudah ada Personal Website, React.js. Kita boleh masuk ke directory tersebut. Baru kita tampilkan. Nah, jadi di sini ada readme, package log json, package json, public, dan sfc. Nah, ketika kita membuat sebuah project, pasti ada folder node modules-nya. Ya kan, ketika kita install package atau library dari luar, dari npm, itu pasti ada node modules-nya. Gimana caranya kita menampilkan node modules itu supaya proyek kita berjalan? Kita ketikan di sini npm install untuk menginstall dependencies ataupun library package yang ada di project tersebut yang sudah dijabarkan atau sudah dideskripsikan pada file package json yang ini. Pasti ketika kita menginstall sebuah library dari luar, contohnya dari npm, itu dependencies-nya akan masuk ke package json. Itu sebabnya ketika kita ketikan npm install, maka dia akan menginstall dependencies apapun yang ada pada file package json. Oke, di sini kita tungguin aja. Di sini akan gue skip karena mungkin prosesnya akan terlalu lama. Oke, jadi di sini udah keinstall semua ya, sampai ada di sini add 1491 package. Di sini kita boleh ls lagi untuk menampilkan semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada folder node modules. Jadi, kalau kita buka di sini ke kode editor favorita masing-masing, di sini gue gunakan vs code. Nah, di sini proyeknya sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini gue contohin aja. Gue langsung running di sini di terminal. Karena di sini react.js, jadi gue akan running dengan command npm start. Nah, kalau misalnya npm start itu nggak jalan, kalian boleh cek di package json. Siapa tahu pembuatnya itu sudah memodifikasi untuk start templatenya di sebelah sini. Oke, di sini gue akan langsung running. Di sini biarin aja npm start. Di sini gue akan langsung tes gimana cara kita nge-consume sebuah repository dari github. Nah, di sini gue contohin dengan react.js. Oke, di sini kita tungguin aja. Otomatis dia akan membuka default browser bawaan kita. Nah, di sini prosesnya sudah selesai dan bisa dan berjalan. Nah, di sini sudah berjalan. Oke, mungkin segitu aja tutorial bagaimana cara cloning semua repository dari github menuju directory lokal kita. Kurang lebihnya memaaf, jika ada yang mau ditanyakan boleh banget komentar di bawah. See you in the next video.